Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ramai tentang kiamat. Saya akan memberi komentar sekaligus membantah info-info informasi-informasi dan kajian-kajian akhir zaman yang dibawakan oleh Ustaz-Ustaz Muda itu kita kan ditakut-takuti umur umat Islam tinggal 1500 tahun lagi akan ada perang Armageddon perang apa Ragnarok macam-macam bahkan ada yang bilang kiamat tinggal ada yang bilang tahun 2026 kiamat ada teman saya di teman diskusi di Jakarta itu yakin banget bahwa Imam Mahdi ini sudah lahir terus macam-macam Nabi Isa sudah turun sebentar lagi nah maka kita akan membatas semua itu berdasarkan referensi yang terpercaya ini disebutkan di dalam kitab di dalam tafsir di dalam tafsir namanya bisa dilihat ini tafsir Nurul Iman ini tafsir adalah tafsir Habib Sayyidina Sheikh Al-Habib Sagaf Bin Mahdi Bin Sheikh Abu Bakar Bin Salim beliau adalah ahli tafsir ahli usul fikih ahli fikih ini al-alim al-alama orang yang ilmu agamanya benar-benar bisa dipercaya sangat kompeten bahkan beliau salah satu salah satu wali besar selain agama yang sangat mumpuni beliau ahli ilmu umum ilmu ilmu modern fisika biologi jadi beliau adalah ulama yang al-jami mengumpulkan antara ilmu agama dan ilmu umum sekaligus artinya ini tidak bisa tidak bisa kita bandingkan dengan ulama-ulama yang hanya ilmu agama saja atau ilmu ilmu umum saja jadi ini insyaallah lebih tepat karena beliau sudah menguasai ilmu umum itu dan ilmu agama secara komplementer secara paripuna bismillahirrahmanirrahim tentang kiamat ini disebutkan disini di dalam tafsir nurul iman ini ini perlu diketahui dulu bahwa ini tidak mewakili siapa-siapa tidak mewakili pondok pesantren mana tidak mewakili lembaga ini pribadi ini di halaman 188 alinea ketiga bahwa masih sisa ini kira-kira kiamat ada kan ada yang bilang tinggal 1500 tahun lagi 200 tahun lagi 500 enggak itu semuanya bohong yang benar atau kira-kira memang tidak ada yang tahu umur umur kiamat tapi kira-kira ini perkiraan ini berdasarkan ilmu pengetahuan artinya berdasarkan ilmu yang berkembang sekarang ini sains berdasarkan sains tetapi juga berdasarkan pemahaman beliau tentang Al-Quran karena ini berada di dalam tafsir masih sisa 4.999.990.000 tahun lagi lebih kurang begitu jadi masih lama kiamat itu lama sekali masih 4.000.000 lebih 4.000.000 999.990.000 tahun ini umur kira-kira umur kiamat jadi kalau misalnya ada yang bilang seminggu lagi atau 2.000 berapa bukan 2.000 ini 4.000.000 4.000.000 itu umur-umur kiamat kira-kira ini prediksi prediksi artinya bahwa memang kiamat itu masih sangat lama sekali kalau memang ada yang bilang oh kiamat masih dekat-dekat cuman dekatnya gini nih 4.000.000.000 999.000.000 990.000.000 jadi turunnya Nabi Isa nanti dekat kiamat ini baru 10.000.000 tahun jadi dari zaman Nabi Adam zaman Nabi Adam sampai sekarang ini sampai sekarang ini masih baru kurang lebih 10.000.000 jadi sisanya masih 4.000.000.000 990.000.000 990.000.000 jadi turunnya Imam Mahdi nanti dekat kiamat ini kan baru 10.000.000 tahun dari zaman Nabi Adam jadi turunnya Imam Mahdi nanti dekat kiamat masih 4.000.000.000 990.000.000 990.000.000 tahun tuh itu baru turun Imam Mahdi kalau ada yang turun sekarang itu monyet itu monyet tidak tidak ada yang tidak ada yang diatur kecuali nanti kalau akhir zaman masih lama jadi muslim itu harus berbicara dengan ilmu pengetahuan bukan cocok logi bukan apa dari mana pengetahuan itu ini dari Al-Quran tapi tapi kita tidak punya lab tidak punya melitian yang meneliti orang Arak orang Barat kita harus ikut ilmunya orang Barat dulu tidak boleh kita berfokus dengan kebodohan kita dengan tidak adanya penelitian jadi kiamat sudah dekat itu film itu ini belum kiamat masih lama masih sekitar berapa 4 miliar dan miliar tahun oke halaman 188 lalu sekarang kan ada tuh pasukan Taliban katanya Taliban adalah pasukan Mahdi bohong bohong jadi kiamat masih lama ada yang bilang karena pandemi ini pandemi sudah mau mengakhiri dunia bukan masih lama kehidupan kita masih akan semakin terus berkembang semakin baik di halaman 203 masih di dalam tafsir yang sama tafsir Nurul Iman ini disebutkan juga bahwa Nabi Nabi orang Jawa orang Jawa Timur Imam Mahdi Jolian jadi bukan yang sebenarnya bukan juga duplikat tapi itu adalah kesesatan dia sesat dan menyesatkan orang lain jadi gak ada Imam Mahdi untuk turun sekarang atau berapa 10 tahun bukan 10 miliar sebab baru 10 ribu karena umur kita dari Nabi Azam kan masih 10 ribu tahun kiamat masih jauh sekali jadi jangan ditakut-takuti sekarang nih orang takut ingin dibuat berbohara macam-macam jadi kalau ada bilang kiamat tanggal segini atau gini sudah bentar lagi bohong jadi itu kebohongan jadi Imam Mahdi yang itu insyaallah jadi Imam Mahdi yang masih 4 miliar tahun itu akan 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 ada Imam Mahdi pada muncul pada masa itu sekitar 4 4 miliar tahunnya akan datang jadi Imam Mahdi itu ada tapi belum datang yang datang sekarang ini kalau sekarang ini datang itu Imam Mahdi palsu jadi kita tidak menafikan akan ada kiamat kiamat sudah dekat benar sejak lahirnya kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. sudah akhir zaman tapi tidak semua tanda-tanda akhir zaman itu jelek buktinya lahirnya Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna di dunia ini adalah tanda akhir zaman jadi untuk sekarang jangan mau ditakut-takuti bahwa kiamat ini sudah dekat sudah hampir 10 tahun lagi 100 tahun lagi bukan bukan puluhan tapi masih 4 miliar tahun yang akan datang gitu demikian demikian jadi kalau ada hadis hadis apa itu kan ada yang mengutip ada yang fatbul bari ada itu kan penafsiran penafsiran ulama dulu sebelum ilmu ilmu pengetahuan maju ada yang imam nawawi membawa ulama ulama besar kayak fatbul bari itu kan syarahnya sahih bukhari itu adalah kitab-kitab yang digarang pada masa ilmu pengetahuan belum semaju sekarang sekarang ini umur matahari energinya umur garis tengah bumi jarak antara matahari dan itu sekarang sudah mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat mendekati pada kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ini penting sekali untuk dibaca teman-teman ini banyak berisi mengenai ilmu-ilmu yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum secara komprehensif tafsir nurul iman dan yang menafsir ini bukan orang sembarangan dia adalah ahli tafsir ahli fikih ahli musul fikih ahli hadith ahli hadith juga bukan ulama abal-abal sekarang banyak ulamak abal-abal bikin fatah macam-macam dan ini juga ahli ilmu umum fisika biologi macam-macam terutama psikologi demikian semoga bermanfaat Allah'a 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 Allah'a